Keris Luwuk merupakan salah satu jenis pusaka yang cukup populer di kalangan penggemar Tosan Aji. Keris Luwuk mempunyai beberapa keunggulan yang membuatnya terkenal sepanjang masa, yakni ringan, kuat, dan mematikan. Keris ini telah dikenal sejak era Majapahit. Bukan hanya keris, tetapi juga pedang. Karena keunggulannya itu, keris dan pedang Luwuk termasuk tersenjata andalan pasukan Majapahit. Mengapa disebut keris Luwuk? Siapa pembuatnya? Simak video ini hingga selesai. Sejak tanggal 25 November tahun 2005, UNESCO telah mengakui keris Indonesia sebagai warisan dunia non-bendawi. Warisan dunia non-bendawi? Apa tidak salah? Bukankah keris berwujud benda? Tetapi mengapa dimasukkan dalam daftar warisan non-bendawi? Sebagai sebuah senjata, keris digolongkan sebagai senjata tikam yang mengandalkan ketajaman ujungnya. Bentuknya sendiri yang berkelok-kelok dan tidak simetris, tampaknya keris memang tidak dirancang sebagai senjata tebas yang mengandalkan ketajaman pada sisi-sisi bilahnya. Entah dianggap sebagai senjata tikam atau mungkin juga ada yang menganggap sebagai senjata tebas, kita semua tentu tahu sebilah keris terlalu indah untuk menjadi sebuah senjata. Bentuknya tampak terlalu bergaya. Melihat wujudnya seperti itu, keris lebih tepat sebagai karya seni daripada sebuah senjata. Jika keris melulu dilihat sebagai sebuah senjata, jelas bentuknya sangat tidak efektif. Sebagai senjata tikam yang mengandalkan ketajaman pada ujungnya, belati dan tumbak tentu lebih ideal dibandingkan keris. Jika mau dianggap sebagai senjata tebas yang mengandalkan ketajaman pada sisi-sisi bilahnya, pedang tentu jauh lebih ideal daripada keris. Oleh karena itu, di dalam kultur masyarakat Jawa, keris bukan semata-mata berfungsi sebagai senjata, namun juga mempunyai fungsi spiritual dan estetika. Maka fungsi keris Jawa lebih sebagai simbol daripada sebuah alat atau senjata. Keris sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, dan keindahan yang menyatukan antara unsur natural dan supranatural, yang bendawi dan non-bendawi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maka tepatlah jika keris dikategorikan sebagai warisan dunia non-bendawi, sebab fungsi simboliknya jauh lebih dominan daripada fungsi pragmatisnya. Sebagai sebuah benda, keris adalah sebuah karya seni, yakni seni metalurgi, atau seni pengolahan dan pemaduan unsur-unsur logam. Para pengolahan logam yang dalam masyarakat kita biasa kita kenal dengan sebutan pandai besi, atau dalam bahasa Jawa disebut tukang pandi, atau dalam bahasa bugis dikenal sebagai panre basi, sebenarnya termasuk jenis pekerjaan kasar. Namun bagi pandai besi yang khusus membuat keris, orang Jawa memberinya gelar khusus, yakni empu. Gelar empu hanya diberikan kepada mereka yang menguasai ilmu khusus, atau kalau dalam istilah kekinian kita mengenal sama artinya dengan istilah maestro. Ya, para empu adalah para maestro dalam bidangnya masing-masing. Dalam ilmu sastra misalnya kita mengenal empu tantular. Dalam ilmu perang kita mengenal empu raganata dan empu nala. Dan dalam ilmu membuat pusaka kita mengenal empu gandring. Dengan gelar empu yang disematkan pada para pembuat keris, menunjukkan bahwa para pembuat keris mempunyai kelas yang terhormat dalam masyarakat Jawa. Posisi ini layak disandang sebab mereka bukan hanya menguasai ilmu mengolah logam atau metalurgi, namun juga mempunyai kepekaan spiritual yang tinggi. Karena penguasaan metalurgi dan metafisika itu, seorang empu pembuat keris mampu memadukan unsur-unsur bendawi, yakni logam dengan berbagai unsurnya yang berbeda-beda, kemudian membentuknya menjadi sebuah senjata pusaka, sekaligus memberikan tenaga magis ke dalamnya. Penelitian terhadap keris peninggalan dari masa lampau menunjukkan bahwa material pada keris mengandung unsur besi, nikel, titanium, dan arsen. Unsur-unsur ini tidak terdapat pada artefak-artefak lain yang berasal dari zaman yang sama, misalnya alat pertanian yang umumnya hanya mengandung unsur besi. Unsur nikel dan titanium membuat keris menjadi sangat ringan, kuat, dan tahan karat. Unsur-unsur pembentuk keris itu membuat penampakan keris menjadi sangat indah dengan bentuk serat-serat yang biasa disebut pamor. Sedangkan unsur arsen yang dikandung oleh keris membuat senjata ini sangat mematikan karena mengandung racun yang ganas. Hal-hal itulah yang membuat keris dianggap bukan hanya sebagai senjata tajam biasa. Senjata tajam biasa umumnya dinilai dari kekuatan logam dan ketajamannya. Tetapi keris tidak hanya dinilai dari hal-hal itu. Bahkan mungkin, kalau mau dilihat ketajamannya, pisau dapur jauh lebih tajam. Keistimewaan keris dilihat dari proses pembuatannya, perpaduan bahan-bahannya, hingga hasil akhir. Belum lagi, unsur spiritual yang dilibatkan dalam proses pembentukan keris membuat senjata ini bukan hanya indah, namun juga diyakini mengandung unsur kekuatan supranatural. Keris bukan hanya sekedar senjata tajam biasa, tetapi lebih tepatnya dipandang sebagai senjata pusaka. Sebagai pusaka, keris bukan hanya sebuah senjata yang dapat digunakan untuk membinasakan lawan, namun juga diyakini dapat membentuk karakter dan kewibawaan pemiliknya. Karena itu, pantas kiranya gelar empu disematkan kepada penciptanya. Keris adalah senjata khas Nusantara, namun sejak kapan dan dari daerah mana asal mulanya masih belum cukup terang disingkap oleh para sejarawan. Barnett Kempers, seorang etnolog dan arkeolog berkebangsaan Belanda, berpendapat bahwa keris dikembangkan dari jenis senjata belati dari kebudayaan Dong Son Vietnam yang masuk ke Nusantara pada awal abad Masehi. Pengaruh kebudayaan ini di Nusantara kita kenal dengan periode kebudayaan perunggu yang ditandai dengan adanya teknologi pengolahan logam yang menghasilkan artefak-artefak berupa alat-alat pertanian, alat-alat perburuan, perabot rumah tangga, dan perlengkapan keagamaan yang terbuat dari logam. Prasasti Karangtengah yang berangkat tahun 824 Masehi menyebutkan keris sebagai salah satu yang termasuk dalam daftar barang-barang sesaji. Namun tidak diketahui keris yang dimaksudkan apakah telah menemukan bentuknya seperti keris modern saat ini, yakni bentuknya yang asimetris alias berkelok-kelok mempunyai pamor serta terpisah antara gagang dan bilahnya. Sebab keris sesaji pun dikenal hingga masa sesudah era Majapahit. Keris ini umumnya berukuran kecil, gagang, dan bilahnya menyatu. Jika melihat temuan pada relief Candi Borobudur dan Prambanan yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, terdapat sebuah relief yang menyerupai sebuah keris, namun dalam bentuknya yang belum menyerupai keris era Majapahit. Lebih tepatnya, bentuk pada relief Candi Borobudur dan Prambanan merupakan prototipe dari bentuk keris yang dikenal kemudian sejak era Singasari dan Majapahit hingga sekarang ini. Jenis keris yang terdebat pada relief Borobudur dan Prambanan itu disebut keris Buddha. Buddha di sini bukan dimaksudkan merujuk pada agama Buddha, melainkan dalam bahasa Kawi bermakna tua atau kuno. Keris ini mengambil bentuk menyerupai daun, bilahnya gemuk, yang diduga terpengaruh oleh kebudayaan India. Melihat adanya dua pengaruh kebudayaan terhadap perkembangan keris, kita bisa menyembuhkan bahwa keris Jawa yang berkembang pada era Singasari dan Majapahit merupakan inovasi dari dua pengaruh kebudayaan, yakni kebudayaan Dongson dan kebudayaan India, dengan multifungsi, yakni sebagai senjata sekaligus alat pemujaan. Oleh karena itu, tidak heran jika keris dipandang mempunyai unsur mistik spiritual, sekaligus sebagai senjata pusaka. Antony Raid berpendapat bahwa penggunaan logam awalnya adalah untuk alat-alat pertanian. Namun setelah peran kekuasaan semakin kuat dalam sistem sosial masyarakat, logam kemudian digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, yakni sebagai senjata untuk berperang. Hubungan logam dan kekuasaan semakin lama semakin erat, sebab kekuasaan tidak jarang diperoleh melalui peperangan, sementara peperangan memerlukan senjata. Oleh karena itu, para ahli pengolah logam menempati posisi yang penting dalam pendekatan kekuasaan. Tanah Jawa memiliki legenda tentang para empu yang berilmu tinggi dalam pembuatan keris pusaka. Jika kita membaca kitapara raton, kita menemukan tokoh empu gandring. Dikisahkan bahwa Ken Anggrog berniat untuk membunuh Aku Tumapel, Tunggul Ametung. Namun Ken Anggrog tahu Tunggul Ametung memiliki kesaktian yang membuatnya tidak dapat dilukai oleh senjata tajam. Oleh karena itu, Ken Anggrog memerlukan sebuah pusaka yang dapat menembus ilmu kebalsang Aku. Pusaka seperti itu hanya dapat dibuat oleh empu gandring kala itu. Ken Anggrog kemudian memesan untuk dibuatkan sepilah keris pusaka kepada empu gandring. Untuk menyelesaikan sepilah keris pesanan Ken Anggrog, empu gandring meminta waktu selama satu tahun. Ken Anggrog hanya memberinya waktu enam bulan sebab dia kebelet ingin cepat-cepat menghabisi Tunggul Ametung. Ken Anggrog sudah dimabukkan semaran dan ingin segera memperistri Ken Geddes, istri Tunggul Ametung, yang tidak lain adalah tuannya sendiri. Benar, ketika Ken Anggrog mengambil keris pesanannya dalam tempoh enam bulan, keris itu masih sedang dikerjakan. Mendapati keris yang dipesannya belum juga selesai, Ken Anggrog berang. Dia merebut keris yang sedang ditempa oleh sang empu, kemudian menghujamkannya pada dada pembuatnya. Setelah empu gandring roboh dan meregang nyawa akibat tusukan Ken Anggrog dengan keris yang belum jadi itu, Ken Anggrog mencabut keris tersebut kemudian melemparkannya pada lempengan baja yang digunakan sebagai bantalan untuk menempa keris. Namun apa yang terjadi? Lempengan baja bantalan itu seketika hancur ketika terkena lemparan keris tersebut. Entah benar atau tidak kisah itu, tetapi ada dua hal yang perlu kita garisbawahi di dalamnya. Pertama, sebilah keris tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan. Kedua, keris itu dapat menghancurkan baja bantalan penempaannya. Dari dua hal itu, kita dapat menarik kesimpulan untuk menghasilkan sebilah keris dengan kekuatan yang luar biasa memerlukan waktu yang lama. Mengapa perlu waktu yang lama? Setting lokasi kisah empu gandring dan Ken Anggrog adalah Tumapel di sekitar Malang, Jawa Timur. Jawa Timur tidak memiliki tambang biji besi yang menjadi bahan dasar pembuatan senjata termasuk keris. Kelangkaan bahan ini yang menjadi salah satu penyebab lambannya proses pembuatan keris. Justru karena langkanya bahan inilah yang membuat keris dari tanah Jawa mempunyai kekuatan supernatural yang sangat tinggi. Sang empu harus mencari bahan dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan laku spiritual yang khusus untuk mendapatkan petunjuk di mana dia dapat menemukan bahan untuk membuat keris. Tak jarang mereka menunggu jatuhnya meteor, memungut sisa-sisanya, kemudian mengolahnya menjadi bahan untuk membuat keris. Dari meteor itu sang empu mendapatkan bahan baku yang mengandung unsur besi, nikel, titanium, dan arsen. Meteor itu kemudian dilebur dengan teknik khusus yang mereka kuasai untuk mendapatkan bahan yang siap dibentuk. Bahan yang sudah siap dibentuk itu ditempa, digosok, begitu dan begitu terus dengan penuh kehati-hatian dan ketekunan. Akhirnya lahirlah sebilah keris yang indah, ringan, kuat, dan tahan karat. Mungkin karena sulitnya, perjuangan para empu membuat keris pada masa itu. Untuk mendapatkan bahannya saja harus menunggu meteor jatuh, sehingga membuat keris dipandang mempunyai kekuatan supernatural yang tinggi. Apalagi bahannya turun dari angkasa, seolah-olah diturunkan oleh para dewa dari kayangan. Hal ini memperkuat kesan mistis dan magis pada sebuah keris. Juga langkahnya bahan tentu membuat jumlah keris yang dihasilkan pun menjadi sangat terbatas. Untuk dapat memilikinya tidak mudah. Menurut kepercayaan kala itu hanya orang-orang terpilih yang dapat memiliki keris pusaka. Karenanya, pemilik keris pun dipandang sebagai orang yang istimewa, yang biasanya dikaitkan dengan kekuasaan dan kesaktian. Karenanya, pemilik keris sering berada di lingkaran kekuasaan. Bahkan dengan keris, seseorang dapat merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya. Contohnya, Cium Wanara dan Ken Angrok. Majapahit setelah era Radenwijaya, yakni sejak era Jaya Negara, kemudian dilanjutkan oleh Tribwana Tunggadewi dan Hayamburuk, melancarkan agenda ekspansi ke wilayah di luar Jawa. Agenda itu dilaksanakan pada era Gejah Mada sebagai Mahapati, kemudian dilanjutkan oleh Empu Nala. Untuk melancarkan agenda itu, Majapahit membutuhkan banyak bahan baku untuk pembuatan senjata. Sementara Majapahit sendiri tidak mempunyai cadangan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, Majapahit mengimpor bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan senjata dari daerah lain, yakni dari Luwuk. Luwuk disebutkan dalam negara kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Sementara bukti-bukti historis yang didapatkan dari Luwuk menunjukkan bahwa antara Luwuk dan Majapahit memang mempunyai hubungan diplomatik yang erat yang ditandai dengan ikatan perkawinan antara putri Majapahit dengan salah satu datuk di Luwuk. Catatan-catatannya diketemukan yang berasal dari Majapahit maupun dari Luwuk mengindikasikan antara dua kerajaan itu tidak pernah terlibat sebuah peperangan. Maka penaklukannya dimasukkan oleh negara kertagama tidak lain adalah sebuah hubungan diplomatik melalui ikatan perkawinan yang akhirnya menempatkan Luwuk sebagai bagian dari Majapahit karena ikatan kekerabatan. Strategi inilah yang dipakai Majapahit untuk mendapatkan biji besi dari bumi Luwuk untuk kepentingan pembuatan senjata bagi pasukan Majapahit. Luwuk, dimanakah posisi kerajaan ini kala itu? Epos Ilaga Ligo menuliskan bahwa Luwuk merupakan kerajaan tertua di Sulawesi yang menjadi leluhur suku-suku dan raja-raja di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah. Namun, kisah-kisah yang secara dengan mitos yang terdapat dalam Ilaga Ligo membuat informasi dari dalamnya memerlukan penafsiran yang sangat rumit untuk dapat menjadi data sejarah yang valid. Informasi dari Epos Ilaga Ligo mengindikasikan Luwuk telah ada sejaman dengan kerajaan Sanri Jawa atau Sriwijaya dan kerajaan Sunra atau Sunda. Dengan demikian, kerajaan Luwuk lebih tua dari Majapahit. Fakta sejarah menunjukkan, Luwuk adalah sebuah kerajaan yang mulanya muncul di sekitar daerah Wotu dan Malili yang kemudian berpindah ke daerah Malangke sampai akhirnya pindah ke Palopo. Daerah Wotu dan Malili berdekatan dengan daerah Sorwaku saat ini di tempat ini, sejak dulu hingga kini dikenal sebagai penghasil nikel. Jika kita melihat peta Pulau Sulawesi posisi Luwuk saat itu tepat di selangkangan huruf K yakni di Teluk Boni. Melalui Teluk Boni inilah Luwuk membangun akses dari dan ke luar negeri termasuk Majapahit, India, dan Cina. Di daerah Sorwaku ada sebuah gunung yang terletak di tepian Danau Matano. Gunung itu tanahnya kayak akan kandungan besi yang bercampur dengan nikel dan tembaga. Di tempat itu, seorang pandai besi untuk menciptakan sebilah keris tidak harus berpuasa sambil menunggu jatuhnya meteor. Cukup dengan membawa keranjang ke gunung itu mengisinya dengan tanah dibawanya pulang untuk diolah satu atau dua bilah keris bisa dihasilkan hanya dari sekeranjang tanah. Tanah Matano yang kaya akan kandungan besi dan nikelnya membuat para penduduk di wilayah itu mahir dalam metalurgi. Mereka menjadi para pengolah logam yang andal. Mereka menghasilkan alat-alat pertanian hingga senjata dan perlengkapan perang lainnya dari pisau dapur, cangkul sabit, kapak hingga keris, pedang, perisai, dan baju besi untuk berperang. Tom Pires dalam bukunya Sumak Oriental dari abad ke-16 melaporkan bahwa biji besi maupun produk-produk dari bahan besi dari lu'u diekspor ke Majapahit hingga ke India. Dengan adanya pasokan bahan baku dari lu'u membuat produksi persenjataan Majapahit menjadi sangat maju. Meriam, cetbang, pedang, dan keris dapat diproduksi secara massal. Pedang dan keris dengan bahan baku dari lu'u mempunyai keunggulan yakni mudah dibentuk karena titik didihnya yang rendah, ringan, kuat, dan tahan karat karena kandungan nikelnya sangat tinggi. Oleh karena itu senjata-senjata lu'u ini menjadi andalan Majapahit. Dengan didapatkannya bahan baku dari lu'u yang kaya akan kandungan nikel para empu pembuat keris di Jawa tidak perlu lagi menunggu turunnya meteor untuk mendapatkan bahan bakunya. Dengan demikian produksi keris bisa lebih masif. Maka lahirlah jenis keris yang disebut keris lu'u sebab bahan bakunya berasal dari lu'u. Jenis keris ini lebih mudah untuk didapatkan sehingga hampir bisa dimiliki oleh siapapun yang berminat untuk memilikinya. Itulah sebabnya mengapa keris lu'u menjadi populer karena lebih mudah untuk didapatkan. Populernya keris lu'u tidak berarti bahwa sejarah keris berasal dari lu'u. Keris bukanlah senjata asli orang lu'u. Orang lu'u mempunyai senjata yang khas yang disebut badi. Juga mempunyai senjata tebas yang khas bernama lakbo atau pedang khas lu'u. Para ampuni lu'u mulai membuat keris setelah mendapatkan pengaruh dari Majapahit. Dari tangan para ampuni lu'u lahir jenis keris lu'u atau keris bugis. Mungkin dalam benak pemeriksa muncul pertanyaan yang disebut keris lu'u itu sebenarnya keris yang dibuat oleh empu dari lu'u atau oleh empu yang berada di Jawa dengan menggunakan bahan baku dari lu'u. Keduanya disebut keris lu'u baik yang dibuat oleh para empu di Jawa maupun oleh para empu di lu'u. Namun keris lu'u yang dibuat oleh para empu di lu'u biasanya dikenal dengan nama keris bugis. Sedangkan keris lu'u yang dibuat oleh para empu di Jawa dengan menggunakan bahan baku dari lu'u disebut keris lu'u untuk membedakan dari keris Jawa dengan bahan baku dari meteor atau dari tatar Sunda. Sebab Majapahit tidak hanya mengimpor nikel dan besi dari lu'u untuk bahan pembuatan keris tetapi juga mengimpor titanium dari Sunda. Lu'u dan Majapahit dalam sejarahnya tidak pernah terlibat konflik. Sedangkan dengan Sunda pernah terjadi perang bubat yang membuat hubungan kedua kerajaan itu menjadi renggang. Akibat dari itu Majapahit tidak dapat lagi mendatangkan titanium dari Sunda. Maka pembuatan keris setelah itu hanya mengandalkan bahan baku dari lu'u tanpa campuran titanium. Keris itulah yang kemudian disebut keris lu'u dari era Majapahit. Meski daya magis jenis keris lu'u tidak sekuat keris-keris sebelumnya yang terbuat dari bahan meteor namun keris lu'u sangat mematikan karena dalam proses pembuatannya bahan-bahannya dicampur racun atau wisa. Metode ini tidak hanya dipakai untuk pembuatan keris namun juga untuk pembuatan pedang. Pedang-pedang lu'u banyak digunakan pada masa perang saudara antara Majapahit Timur dengan Majapahit Barat yang disebut Perang Paragret. Karena pada era Gajah Mada pembuatan Meriam Cetbang dan senjata tajam lainnya dibuat di daerah Belambangan yakni di wilayah Majapahit Timur. Maka ketika perang saudara berlangsung Majapahit Barat sering dibuat kewalahan menghadapi Majapahit Timur sebab Majapahit Timur lebih unggul dalam persenjataan. Meskipun pada akhirnya Majapahit Barat lah yang memenangkan perang tersebut. Pemirsa narasi ini admin susun dan olah dari berbagai sumber Anda boleh mempercayainya boleh juga tidak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kekeliruan di dalamnya sebab tidak ada gading yang tidak akan retak tidak ada manusia yang sempurna di atas langit masih ada langit di atas ilmu masih ada ilmu. Admin terbuka terhadap koreksi dan perbaikan jika ternyata Anda mempunyai informasi yang lebih valid tentang topik ini. Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Wassalamualaikum Rahayu Semoga Tuhan memberkati.